hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Fais di channel yang berbahagia ini ya sahabat-sahabat sekalian ya kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memproses pesanan di Lazada ya ini seperti segini ya jadi ada masuk pesanan ini yang tertunda nih sekitar 11 ya sekitar 11 Anda kalau nggak biasa di pesanan baru ya ini pesanan baru sebenarnya ini ya Anda masuk di pesanan lama di tampilan pesan baru ya Hai nah di pesanan lama ini ya Anda harus perhatikan bahwa ini ya siap kirim ini itu udah tiga hari berarti sebenarnya juga kena SLA ya apabila dia RTS apabila dia kurang dari 10% ya artinya kalau 21 kalau paket Anda di atas 20 nggak masalah ya tapi kalau paket Anda di bawah 10 ya Anda udah pasti kena poin itu ya Hai nah ini ya perlu Anda perhatikan ini yang ditertunda tertunda ini ya ini jangan Anda pindahkan ya sebelum paketnya tersedia ya dan perlu diperhatikan juga ya yang merah silang yang ini ya apabila Anda telah printing dia akan berubah ya menjadi joy saya kembetikan ya Hai ke kita rubah jadi seratus persen gue boleh ini Hai nah setelah anda print ya jangan anda pindahkan dulu sebelum paket ini memang anda drop atau diambil langsung oleh eh pikapan lazadanya ya apabila dia telah anda pindahkan maka dia akan berjalan menuju ke RTS dan apabila dia telah melewati masa pikapnya satu kali 24 jam maka anda bisa kena poinnya Hai jadi perhatikan hal ini ya apabila anda ingin memindahkan juga sebaiknya ya anda perhatikan juga hijau ini ya hijau ini harus terpindah real ya Oke sobat-sobat sekalian demikianlah sharing sederhana saya tentang bagaimana memproses pesanan di lazada agar terhindar dari RTS salam sukses salam bahagia salam sehat untuk kita semua jangan lupa bersedekah apabila anda mengambil manfaat dari video ini wabilih Tafikuliday assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai